Intro Halo Mubi Florian, ketemu lagi dengan Mubu dengan episode DIY Kali ini tidak merupakan bekas ya, tapi bikin Terrarium Mini Terrarium Mini ini sering kalian lihat di tukar dekorasi atau tanaman hias Kita lihatnya indah banget bukan? Nah kali ini Mubu mau mengajak kalian untuk membuat Terrarium Mini Gimana sih proses pembuatannya? Yuk simak videonya sampai akhir Untuk membuat Terrarium Mini, Mubi Florian memerlukan beberapa bahan Yaitu menggunakan basir malang, lumis, batu hias kecil, batu hias besar, dan yang pasti adalah pot kaca ukuran 20 Nah jangan lupa juga siapkan alatnya Skop Mini, Pinset, dan sarung tangan agar lebih safety Kali ini Minfo mau membuat Terrarium dengan Desert Loop Untuk jenis tanamannya ini bebas ya apa aja Tapi disini Minfo mau menggunakan Pocaria Blue Jangan lupa juga sesuaikan ukuran tanaman dengan pot kaca yang digunakan ya Tanggal pertama kita masukkan batu hias yang ukuran besar sebagai fondasi terrarium dan hal ini membantu dry nasel Bagian fondasi ini harus di atas secara rapi agar penataan media tanam dan tanaman di dalam Terrarium sesuai komposisi Setelah itu masukkan gantila yang sudah kita ukur tadi sebagai penyaring dari media tanam dan batu hias besar Nah masukkan basir malang sebagai dasar media tanam Terrarium Basir malang memiliki porositas tinggi sehingga dapat menampung air dan mentersir di dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan tanaman Apalagi dalam terrarium seperti ini Jangan lupa untuk meratakan pasir malangnya ya Setelah itu masukkan kumis untuk bagian atasnya Temis sering digunakan dalam campuran media tanam karena memiliki kemampuan dry nasel yang baik Ini membantu mencegah akar dari kelembapan berlebihan yang dapat menyebabkan pembusukan akar Ratakan pumisnya juga Setelah media tanam rata kita bisa mulai memasukkan tanaman Yang pertama Eporbiatricona Karena memiliki karakteristik yang tinggi Tanaman ini cocok untuk diletakkan pada bagian belakang Selanjutnya Cactus Bionensis Kaktus ini sama dengan Eporbiatricona sehingga cocok untuk diletakkan bagian belakang Setelah bagian belakang sudah tertata bisa kita tambahkan tanaman ini di depannya Seperti Awardia zebra, kaktus Hazelbergi, dan Pocaria blue Jika Miflorian merasa kurang visualnya bisa ditambahkan kaktus alongata ya Pastikan akar tanaman itu tertutup oleh media tanam ya Tinggal kita tambahkan batu yas kecil di atas media tanam Akar terarium nampak lebih indah dan sesuai konsep yang diinginkan Untuk memanisnya bisa kita tambahkan batu yas yang berbeda Tata sesuai keinginan Miflorian ya Selain sebagai dekorasi, batu yas ini sebagai tempat penyiraman Agar media tanam tidak langsung ikut mengalir ke bawah Untuk finishing bersihkan bagian atas dan luar gelas menggunakan kain atau tisu seperti ini ya Nah gimana Miflorian? Kamu banget kan cara bikinnya? Apalagi bahannya tersedia di mitra flora Bisa kalian tulis secara online Atau online Selamat mencoba di rumah Jari jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Biar akan terjalan video menarik lainnya Tungguin Miflorian di video selanjutnya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa